hari ini youtube selamat datang di vlog omobie yes, hari ini naik mini dan seperti yang anda lihat bahwa kami sangat keringetan sekali karena AC mini rusak rusak bukan rusak tidak dingin sayangnya ini rusak karena kalau dinyalain akan terdengar suara belt menangis, mendicit-dicit dan sekarang kami sudah sampai hahaha, di bengkel AC waduh segar-segar nah kami sampai di dokter mobil eh, kami belum pernah ngebengkel AC di sini tapi katanya jago kami sekarang mandi oleh om Lung Lung kenapa namanya Lung Lung, langka juga loh hahaha, karena namanya enak om harus disebut dua kali baru AC oh gitu, kalau Lung 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 kalau Lung 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 kebanyakan om nah kalau manggil enak kode LUNG hahaha, siap, siap hahaha, ya sebagai apa di dokter mobil ini kita founder sih jadi dulu waktu bikin saya berdua matematik saya bikin dokter mobil ini 5 tahun lalu sih hmmm loh namanya dokter mobil itu kan berarti segala macem-macem ya tapi ini AC katanya disruksi nih saya hahaha, gimana? jadi memang kita mencari sebuah spesialisasi ya maksudnya spesialisasi kita memang di AC dan di engine aja sih jadi memang kita mainnya hanya di seputaran 2 itu aja kalau AC untuk dari Ayla Agia sampai Lamborghini, Ferrari, dan Alls Royce kita bisa semua oke untuk engine juga ya modification gitu-gitu cuman kita lebih mainnya ke daily use ya yang daily use orang happy pakenya suka pakenya soalnya kalau main ekstrim lebih banyak sepuh-sepuh yang lebih ekstrim dari kita gitu kan jadi kita ambil segmennya yang itu sih gitu loh jadi memang ya spesialisasi aja oke dan luar biasanya itu dokter mobil ini ternyata cabangnya ada dimana-mana ini franchise atau punya sendiri? punya sendiri semua luar biasa loh kayak Scarbat iya kan? 15, 15 baru 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 ada 15 di Jakarta? di Jakarta ada 12 di Jako Debek ya di Jako Debek ada 12 di luar Jakarta, Surabaya 2, Makassar 1 luar biasa nih ini bisnis Meraja Lela tuh berhasil ini tuh patokan sukses itu ada di tiap kota ada di banyak kota tepatnya iya 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 nah sekarang tolong di cek dulu itu siap ini beltnya tuh seperti longgar tapi berkali-kali di kencengin masih gitu lagi gitu lagi gitu lagi ada beberapa saran dari teman-teman tuh adalah mengganti kompresornya dengan yang bobotnya lebih ringan karena ini kompresor udah tua kan? ini kompresor asli masih udah tua entah masih pakai piston entah gimana tapi ini berat tidak efisien ya dan yang pasti katanya kalau ganti kompresor juga pasti lebih hemat pasti ya tolong-tolong lihat siap, siap, siap ha ha puli water pump eh itu yang bikin bunyi cuma kompresornya kita ganti lebih ganteng juga sekalian iya pokoknya diberesin deh siap mana caranya siap, siap, siap jadi ada ternyata ada puli yang oleng ya nah biar nggak oleng apa? dikencengin apa diganti itu? di ganti ya jangan dikencengin percuma ntar mah fatal gitu oke oke nah ini partnya ganteng lah ini ha? bisa, bisa, bisa dapet, dapet, ada aja kok udah ada, udah ada hmm ganteng kalau itu nggak terlalu bisa hmm ini ada radiator baru semua ini pokoknya dibaru-baruin makanya dibagusin semua ini sih ganteng sih nih maksudnya memang masih pada babus-babus semua ya nah ini, ini kita, kita ngecek tekanan dari freon ini kita buang dulu tekanannya freonnya semua kita buang dulu biar ketika dibuka nggak meledak freon itu kalau dihurup kita mati nggak? ini R12 nggak oh pusing iya, mati sih nggak oh gitu ini R12? R12 pusing? pusingnya kayak nge-nge-nge-nge gitu hehehe karena kan oxygennya berkurang karena oxygennya berkurang kan? oke nah itu yang bikin pusing ini nih, ini nih itu yang bikin pusing eh, bisa dengerin lagu udah sih hehehe hehehe oke, nah disini juga kebetulan ada disini kami bawa Xenia V8 siap ya, Xenia V8 ini kebetulan AC-nya lagi kurang dingin siap Xenia V8 ini makanya ini, ini case car kita yang paling andalan sedunia lah ya ya wuh, keren nggak? mantap hmm nah ini AC-nya kayaknya kompresornya masih bawaan mesin eh, satu Z-nya pembawaan Xenia-nya dan sepertinya sudah lemah karena ini mesin lebih tua berapa tahun daripada mobilnya? hmm mesinnya tahun 1996 1996 berarti ini tahun eh, 2018 2018 2018 berarti hmm 22 tahun lebih tua mesinnya hehehe daripada mobilnya tapi keliatan lebih modern daripada mobilnya kan? luar biasa hmm 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 oke ini kita cekin tren Om ha ini sih tau sih tapi sih tau sih saya tau kenapa nggak ada anggap aja ngerjain Lightfoot ya ls 400 hah ha 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 nah lengkapnya, jadi ini selain selain AC apalagi? engine sih kita silap ya AC engine, cuman engine-nya lebih ke remap modifikasi yang tipis-tipis yang untuk kalian daily use bentar, 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 remap itu berarti programnya sudah punya terus di remap atau? hmm, tergantung mobil kayak misalkan mobilnya kan kayak Mobilio kan programnya Honda nih yang baru keihin iya kalau misalkan kayak Toyota Toyota Raskini ini belum ada softwarenya iya nah kita sih lebih ke.. remap sih? remap ya? berarti dibongkar dari ini, kita ke dalam lagi deh pengen bicara lebih dalam mengenai remap, remap-an itu jadi kalau di.. apa bisa.. mobil-mobil apapun yang kalau punya programnya bisa di.. remap jadi di install baru programnya untuk ECU-nya? hmm, bisa jadi untuk software ECU kita punya 2 eh 3 lah ya, manufaktur software terbesar di dunia satu Alien Tech satu D-Sport itu mereknya ya yang satu lagi Honda oke nah, yang penting ada softwarenya di sana kita bisa edit sih sebenarnya software kan.. sebenarnya remap itu proses merubah datanya sih ECU jadi parameternya yang diubah nah, refresh itu proses masukin datanya masukin datanya iya jadi cuman orang itu kadang-kadang itu pakai barang-barang Cina yang kreng-kreng kan sehingga kadang-kadang ada lagi piggyback maksudnya bukan jadi remap itu juga ada yang palsunya om serius serius karena kalau remap asli setiap software yang kita masukin itu bayar ke sono ee cuman kita dapat software original tidak nah, jadikan kita bisa gendur nginyak nah, kadang-kadang mereka itu mau kakos sehingga mereka beli software remapan palsu yang dari Cina yang merek-rekap nah, itu biasanya hanya untuk 1-2 nomor software kita bilang hmm jadi nomor serinya itu cuman ada 1-2 nah, ketika nomor serinya lain itu biasanya dipaksain ada yang jalan, ada yang gak jalan oke kalau gak jalan ganti ECU oke oke nah, makanya kita selalu ambilnya yang original jadi lebih mudah nah, itu nanti tinggal lihat nih kita edit aja datanya apa yang mau di edit kan gitu hmm hmm kayaknya udah ngedit sendiri bisa ngedit sendiri kita kita udah mau edit sendiri berarti pake Dino dong hmm hmm kita sementara Dino lagi on progress karena kita juga bikin sendiri om Dino yang hmm karena kalo Dino nya bikin sendiri gimana kira pake tong enggak, kita memang ada tempat manufaktur nya bikin drum roll nya kita memang pasangin sensor untuk kebacanya cuman sekarang lagi final process kita lagi finalize fine tuning di software nya karena saya maunya di Indonesia ini juga gak hanya negara konsumen gitu loh gak hanya kita bisa beli doang kita juga bisa bikin gitu loh hmm untuk Dino motor udah sukses udah kita udah sempet eksplor ke Malaysia untuk Dino mobil memang kita masih on progress oh berarti Dino motor udah udah bikin udah bikin udah bikin udah bikin udah bikin dan hasilnya udah akurat kok 5% lah perbedaannya sama Dino-Dino lain itu banyak nih pas bengkel motor yang tertarik tuh pengen pasang tuh berapa harganya Dino motor berapa om gak semua hangnya Dino motor selain 100% udah sama pasang yang bener iya itu untuk 70 HP ya untuk 200 HP beda lagi karena kan drum nya lebih besar biasanya oke jadi ya itu maksudnya cita-cita kita kan Indonesia itu banyak orang pintar cuma kadang-kadang gak keliatan aja gitu kita maunya semuanya bisa bikin di Indonesia sehingga kita bisa ekspor jangan cuma jadi negara konsumen kan gitu iya cuma kan gini sayangnya orang Indonesia yang dipercaya produk dari sana daripada produknya sendiri gak masalah yang penting kita sudah coba dulu gak apa-apa itu memang perlu pembuktian betul ya kita buktikan Indonesia itu bisa dan wang betul enggak Dino motor Dino motor udah selesai itu kan udah selesai pokoknya kalo ada Dino mobil pasangnya gitu deh siap Dino mobil juga kita targetnya jauh lebih murah daripada Dino second targetnya jauh lebih murah karena kan semua produknya in house kan lebih murah lah gitu udah gitu karena gak ada impor jadi gak payah pajak pajak impor kan gede banget tuh nah jadi kan semuanya lokal itu lebih bagus ya lebih murah jauh luar biasa luar biasa luar biasa tapi ini remap-remapnya nih kalo bisa tuning-tuning kan asik bongkar sendiri karena kan kita kebanyakan karena kita pasang turbo itu kan udah pasti bongkar banyak ya kan itu antara pakai piggyback atau Dantiecu Dantiecu Aftermarket Dantiecu Aftermarket Dantiecu Aftermarket mahalnya minta ampun pasti terus piggyback setengahnya lah dari situ tapi sama aja repotnya sebenernya nah kalo pasang turbo biasanya si ecu itu ada option turbo nya enggak kalo gak ada option turbo tetep ganti sebenernya enggak kalo si kalo pake piggyback kan bisa kalo pake piggyback kan ditambah tuh nah nanti dark frame nya itu disesuaikan sama si piggyback nya itu bener itu bener untuk yang misalkan original ecu nya itu gak ada turbo namun kan saran si paling murah paling cepet sih piggyback itu tetep paling murah karena kenapa kan si variable turbo ini kan sensor nya kan harus dicolokin nih nah kalo ecu nya gak masuk ya dicolokin ke piggyback gitu nah jadi datanya ecu sama dari piggyback itu disinkron nah nanti dapet nih AXR nya berapa ya intinya kira itu AXR betul nanti kalo gak dapet nanti akan dapet AXR nya berapa disitu oke yang terakhir kan WMI atau ngetangal injection ya itu itu ekstrim tuh itu tuning nya juga susah setengah mati tuh ya ya itu kayak susah tuh cuma bisa itu ini apa seperti apa ya mesin nya jadi lebih dingin juga kan lebih dingin lebih bersih lebih kenceng naik horsepower nya gila gilaan tapi si hit nya berkurang jauh karena akan disemprotin air di dalam iya iya jadi dia berkurangnya jauh nah itu yang menurut hasil tuning di Indonesia baru 1 2 orang bilang oh seru tuh seru seru banget tuh guru saya di guru saya di Thailand udah ngajarin hmm ada sumbunya juga ada ada gak mungkin kita riset sendiri mati kita riset sendiri pasti belajar itu sama orang lain lagi yang udah bisa itu ya sudah jadi Mini ditinggal dulu ini kita kerjakan hari ini selesai hari ini selesai hari ini selesai luar biasa hari ini selesai ini langka loh karena Mini itu kan mobilnya sedikit ya sedikit terus apa ngerjainnya juga sudah pasti susah karena posisi mesin nya begitu radiator nya ada dimana mesti ada dimana gearbox nya ada dimana betul jadi kalau dari sehari jadi jangkut siap siap oke kita tinggal dulu siap gila sehari jadi nih kita lihat ya ini Ehm.. tinggal dulu ya hihihi akhirnya sampai malam juga bener kan sampai malam ya untung gak ditungguin tungg ditinggal tinggal tinggal kelar hari ini dong jam 6 tadi sudah kelar ini tadi rapi-rapi kita jam 6 kelar kelar terkasih satu jam kan kita biar mantep lah gitu oh iya, 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 iya ini dia sudah terpasang, rapi modifan, ini kompresor lamaknya kompresor lamaknya yoi, sama ada water pump lamaknya tadi ini yang bikin bunyi ya iya ini, water pump ya ini udah hancur banget nih udah keras itu yang bikin memberatkan? iya, yang bikin bunyi ini kita ganti ini kita ganti, udah beres nanti bisa di cek bikinnya luar biasa, coba kita nyalakan ya siap wah dingin, dingin sekali luar biasa siap, kita udah tes tadi 1 jam om 1 jam? iya, 2, berembun semua iya, iya, iya kalau AC sampai berembun itu kenapa ya? hmm, nggak apa-apa sih kan, memang kan di Indonesia memang kelembapan lebih dari 40%, jadi pasti berembun dia ini ya oke karena memang Morris itu kan dia desainnya kisih-kisihnya nggak lengkap, nggak sampai sini corongnya, jadi dia di belakangnya, jadi otomatis semua elektroniknya oh, ikut dingin? ikut dingin, betul oh, berbahaya sama elektronik sih sebenarnya ya, jadi basah ya iya, sebenarnya berbahaya, betul tapi ini dinginnya udah top maksimal sih oke, oke, mantap, mantap, mantap jangan, coba nih kasih om, udah nggak bunyi om eh, enggak sakit iya, mantap oke, 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 nah pengen ngobrol sebentar? siap kita ke dalam ya? boleh keren ngom-ngom-ngom kasih tips untuk ke penonton gimana caranya tidak ketipu di bengkel AC kata gitu loh eh, tradisinya kami ngobrol-ngobrol memang kami paling tidak suka ke bengkel AC karena setiap ke bengkel AC itu selalu keluar tagihan sampai evaporatornya bocor ya kan, evaporator itu adalah itu di dalam dashboard itu indoor unit Selalu sampai situ, 5 juta itu minimal, tagihan bengkel AC, kalau mobil udah agak tua dikit, pasti tagihannya begitu. Nah, selain ke dokter mobil, kalau di kotanya nggak ada dokter mobil, atau jauh dari dokter mobil, Gimana caranya, ada tips atau nggak untuk tidak ketipu? Oke, yang nomor satu sih, bahwa si teknisi atau si bengkel itu bisa menjelaskan ke customer step by stepnya, apa sih yang dicek dan bagaimana angka-angkanya. Yang nomor satu kan kita cek kan pakai manifold tuh yang namanya yang merah sama biru itu. Nah, itu yang biru harus 40, yang merah harus 220. Itu kemarin tekanan freon. Nah, yang merah itu nggak boleh di bawah 200, yang biru itu nggak boleh di atas 40. Nah, itu normal. Nah, ketika itu di bawah, berarti itu kurang freon. Ketika itu di atas, berarti mobilnya kepanasan, belum tentu overheat. Nah, nanti kalau misalkan dibilang bocor, oke lah, bocor kan. Misalkan berkurang freonnya oke, bocor. Cuman kan bocornya kan harus dicek dulu nih, gimana kalau orang main tembak evaporator ya gampang aja, kan gitu kan. Cuman kan harus dibuktikan satu-satu nih, misalnya ada pembuktiannya apa, apakah ada alat pecium freon kah? Atau memang ketika... Ada alat pecium freon? Ada. Pakai canine? Dia kayak mirip-mirip kayak begitu. Jadi dia kayak alatnya satu. Begitu dia memang untuk mendeteksi freon. Nah, cuman itu freonnya harus agak besar. Atau evaporatornya ketika diturunkan direndam ke air, itu memang keluar pelembung. Atau memang ada bercapolinya. Itu sih ada sih. Nah, kalau kita di dokter mobil kan kita sudah SOP-kan tuh sesuai dengan ISO. Itu udah ada kriteria penggantian part-nya. Jadi, bis boleh diminta ke dalam atau ke dokter mobil. Oke, ini evaporatornya harus ganti pak. Atau kompresornya harus ganti pak. Itu udah ada tuh. Kompresor ganti itu kalau A, B, C, D, E itu udah ada tuh. Jadi fix tuh. Gak mungkin tibu-tibu lagi gitu loh kalau di dokter mobil udah kayak begitu. Sebenernya sih balik lagi ke bagaimana caranya si bengkel menjelaskan ya. Masuk akal gak sih gitu loh. Kalau cuman tiba-tiba datang oke fonis ini, itu, ini, itu. Kemudian keluar tagihan besar ya. Justru itu makanya kenapa kita bikin dokter mobil kan gitu. Nah, yang jelas sih itu sih nomor satu sih. Yang nomor dua. Kalau si bengkel tidak bisa menjelaskan secara gamla, artinya mereka pakai palu besar aja gitu loh. Jadi ibaratnya semua part-nya diganti. Berharap oke gitu kan. Nah, itu juga gak bener gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, jadi bengkel itu harus bisa mendiagnosis dengan makhlak akal dan dengan simpel gitu loh. Bahasanya gak boleh ribet. Karena memang kita disini sudah bisa membuat bahasa itu tidak ribet gitu. Dan mudah dimengerti oleh si customer. Intinya sih gitu aja sih. Jadi kalau ke bengkel orangnya bahasanya terlalu ribet, terlalu cahit, itu biasanya sih gak bener sih itu sih. Kami bingung ya. Jadi ya, intinya kalau mau aman ke dokter mobil aja sih. Aduh, terima kasih. Iya kan. Ini pernah luar biasa loh. Tadi pagi datang, ini pekerjaannya cukup berat sebenernya. Lumayan lumayan. Dan ini sekarang jam 7 malam, selesai. Iya. Tadi selesai jam 6, kita tes 1 jam. Iya, kita tes dulu 1 jam ya. Biar gak overheat. Betul. Karena ada pompa air juga. Betul. Kita cek bocor, kita cek radiatornya, aman gak gitu. Luar biasa. Biar tadi diganti gak tadi? Buat ganti semua, baru. Ganti-ganti ya. Ganti-baru biar gak bunyi. Luar biasa. Berarti udah mantap. Senang sekali. Terima kasih Om Lung-Lung. Siap, makasih Om Mobi. Ini masih banyak mobil kami yang rusak lagi. Siap, gampang. Bisa diatur. Kita kesana kah? Dari sana, mau ke sini kah? Kita bisa atur. Oke, jangan lupa tekan tombol di pol ke atas. Dan subscribe channel Motok Mobi Om Mobi dan Maze Mobi. Apep.blog berikut dengan tombol loncengnya. Subscribe juga ke channel Youtubenya Dr.Mobil. Ada kan? Ada, Dr.Mobil Indonesia. Dan Instagramnya luar biasa. Siap. Ini Instagramnya juga waktu besar juga nih. Macem selebriti juga di dunia perbengkelan mobil ini ya. Dan luar biasa. Ya. Hahaha. Rumahin Allah.